Saudara 130 atlet Indonesia bertanding dalam perhelatan akbar Asian Paragames 2022 di Hangzhou, China pada 22 hingga 28 Oktober 2023. Luar biasanya adalah Indonesia berhasil berada di posisi ke-6 perolehan medali dengan total 95 medali yaitu 29 emas, 30 perak dan juga 36 medali perunggu. Tentunya banyak sekali cerita di sana yang pastinya kita juga penasaran apa sih keseruannya selama perhelatan Asian Paragames ini sendiri dan seperti apa cerita dibaliknya. Sudah bergabung bersama saya di studio Liputan 6 SCTV, ini di sebelah saya ada Mbak Angela Tano Sudibyo, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan juga nih Chief The Mission Asian Paragames 2022. Mbak Angela, halo, terima kasih sudah datang di Liputan 6 SCTV, ini kesempatan pertama jadi CDM ya? Kesempatan pertama, seru nih nanti kita tanya ini dari urusan ekonomi kreatif terus olahraga gitu ya, para games lagi itu gimana gitu ya? Tapi bergabung juga nih teman-teman bersama kita melalui Zoom ya, ini dua orang perwakilan dari atlet yang membanggakan Indonesia pastinya. Yang pertama ada Mbak Roma Siska Tampu Bolon dari cabang olahraga Blain Judo yang berhasil memberikan emas pertama sepanjang sejarah. Sejarah, weh tepuk tangan dong, jadi ini emas pertama sepanjang sejarah ya dari cabur Blain Judo, Mbak Siska, kita bangga banget sih ya nanti kita ngobrol-ngobrol. Dan juga ada Mas Muhammad Fadli Imanuddin dari cabang olahraga Paracycling yang juga berhasil meraih medali emas. Hai Mas Fadli juga, terima kasih sudah bergabung. Saya mau ngobrol ke Mbak Angela dulu barengan sama saya nih Dusti, Mbak Angela baru tiba di Jakarta? Iya, kita semua kontingen Indonesia itu baru tiba dari Hangzhou ke Solo tanggal 29 Oktober yang lalu. Lalu kalau saya sendiri akhirnya sampai ke Jakarta kemarin tanggal 30 dan ini sekarang atlet-atlet kita ada yang udah berangkat lagi ke beberapa event lainnya untuk bertanding. Ada juga yang pulang ke rumah, puji Tuhan, jadi bisa bertemu dengan keluarga dan ya persiapan lah nanti menuju event selanjutnya. Gimana rasanya after Asian Paragames ini sendiri? Setelah kembali ke Jakarta, mau istirahat kah? Lalah? Atau justru excited untuk dia? Yang pasti puji Tuhan semua bisa kembali dengan kondisi yang sehat, dengan kondisi yang baik dan juga dengan prestasi yang sangat membanggakan. Jadi kalau buat saya pribadi ini suntikan semangat sebetulnya, apalagi telah menyaksikan sendiri, membersamai para atlet ya dari awal pelatnas sampai titik akhir pertandingan. Ya sebetulnya suntikan semangat juga buat saya untuk ayo kita bisa gitu. Ayo kita bisa dan ternyata ngomongin soal prestasi emang kita bisa nih. Iya kan Mbak Anjela. Sesuai target justru melampaui gimana? Melesat. Jauh dari target. Boleh cerita dong Mbak Anjela. Target pertama tuh untuk Asian Paragames ini kita masuk 10 besar. Terus medali emasnya targetnya 19, medali peraknya 23, dan medali perunggunya 25. Tetapi kita berhasil masuk ke peringkat ke-6. Nah peringkat ke-6 ini karena kita pertamanya adalah China, lalu Iran, Jepang, Korea, India, Indonesia yang ke-6. Ini artinya kita sebetulnya nomor 1 untuk negara Asia Tenggara. Nomor 1? Yes, nomor 1. Lalu kita mendapatkan emas 29, peraknya 30, dan perunggunya 36. Ditambah lagi kita memecahkan 13 rekor. 13 rekor itu 8 rekornya Asian Paragames sendiri, 3 rekor dari ASEAN, dan 2 rekor dunia. Nah tadi dan kebetulan disini ada Siska juga. Siska ini memecahkan untuk pertama kalinya Indonesia selama ajang Asian Paragames dapetin emas. Ya di Belain Judo, dan ada satu lagi di Bochia. Jadi luar biasa sekali prestasi yang kita bawa pulang sebagai oleh-oleh dari Asian Paragames. Medali, tapi juga kita memecahkan rekor, nggak tanggung-tanggung, 13 rekor yang kita pecahkan. Wah ini jadi kita sebagai masyarakat Indonesia bangga, dan mungkin yang awalnya kita nggak tahu, ah 13 rekor ternyata selain dari medali itu keren banget ya Mbak Anjela. Tapi kita mau ngomongin sedikit nih soal, ini kan Indonesia sebelumnya itu menjadi juara umum ASEAN. ASEAN. Paragames 2023 di Kamboja dengan meraih 159 emas, 148 perak, 94 perunggu. Indonesia juga jadi juara umum tiga kali beruntung alias hat-trick nih Mbak Anjela gitu ya di ASEAN. Tapi apa sih yang membuat Asian ini berbeda? Ya, kalau yang ASEAN itu skopnya memang lebih kecil. Tentunya yang bergabung atau berkompetisi itu negara-negara ASEAN. Kalau kita lihat yang kemarin di Kamboja itu 11 negara. Dengan cabor, kalau saya tidak salah itu 14 cabor ya. Nah, untuk ASEAN para game sendiri itu skalanya lebih besar. Bisa dibilang kedua terbesar setelah Paralimpik ya. Di mana negara-negara yang mengikuti itu sebanyak 44 negara. Dan besaran cabornya itu 22 cabor total. Nah, Indonesia kita mengikuti 12 cabor dari 22 cabor itu. Jadi, memang dari skala lebih besar. Lebih besar ya. Dan kalau tadi bicara hat-trick, hat-trick kan di level ASEAN atau Asia Tenggara. Sebenarnya konsisten sampai sekarang pun kita posisi ke-6 tadi yang saya sebutkan. Itu kita nomor satu untuk negara-negara ASEAN itu sendiri. Atau Asia Tenggara kan. Jadi, konsisten tuh dengan achievement kita yang sebelum-sebelumnya. Oke, tapi kalau untuk di Asian Paragames kita kemarin nih, yang baru saja terselenggara ini. Mbak Ejela, kita sebenarnya head-to-head-nya sama siapa sih saingan terberat kita waktu itu? Oh, setiap cabor beda ya. Pastinya setiap cabor beda. Tapi, memang kita sudah memprediksi dari awal tuan rumah pasti akan sangat mendominasi. Karena, ya pertama tuan rumah gitu ya. Yang kedua, kontingennya atau jumlah atlet yang berpartisipasi juga akan jauh lebih besar gitu ya. Dan akan mengikuti lebih banyak cabor gitu. Dan kita juga melihat Iran, kita sudah memprediksi sih Korea. Jepang, India gitu. Karena, jumlah kontingennya pasti lebih besar dari Indonesia. Lebih banyak juga gitu. Dan mereka juga atlet-atletnya sangat berprestasi gitu. Sedangkan, atlet kita ini luar biasa banget yang kali ini ada beberapa yang justru baru pertama kali mengikuti Asian Paragames. Dan sudah berprestasi. Jadi, kita harus sangat bangga, berbangga hati kita punya atlet-atlet yang bertalenta. Bangga dan juga kita apresiasi setinggi-tingginya pastinya juga ya Mbak Injala untuk atlet-atlet kita. Mungkin sudah gabung nih atlet-atlet kita juga. Saya mau ngobrol dulu nih sama yang sudah gabung sama kita. Kita mungkin boleh ke Mbak Siska dulu. Mbak Siska, halo. Mbak Siska, mungkin boleh ke HP-nya agak ke atas sedikit nih Mbak Siska. Biar kita bisa melihat Mbak Siska dengan jelas agak ke atas sedikit. Terus sedikit lagi. Terus boleh ke kanan sedikit Mbak Siska. Lagi dong kanan sedikit lagi. Senyumnya sudah manis banget nih Mbak Siska. Kanan sedikit lagi boleh Mbak Siska. Oke, cukup. Baik. Mbak Siska, ini kan sudah selesai semua Asian Paragames-nya kita. Apa yang saat ini Mbak Siska pikirkan setelah pulang? Apakah puas sudah dengan prestasi yang berhasil diraih di China? Mbak Siska, mungkin kalau puas tidak bisa langsung puas mau sini ya Mbak. Tapi saya sangat bersyukur dan berterima kasih sekali bisa pulang ke Indonesia dengan membawa sukacita dan memberikan hasil yang terbaik untuk Indonesia dan untuk NPC Indonesia juga. Oke, kalau persiapannya kemarin gimana Mbak Siska? Boleh ceritain dong ke kita mungkin yang penasaran juga. Gimana sih persiapannya Mbak Siska jelang dan menuju ke Asian Paragames ini? Persiapannya mungkin cukup banyak dan sungguh sangat banyak segala sesuatu yang harus di... mungkin dipenuhi mau itu dalam hal mental untuk bertanding ataupun dalam hal yang lainnya supaya kita dapat bermain dan bertanding dengan baik dan dapat melakukan yang terbaik nanti di China begitu. Nyangka nggak pulangnya bawa emas? Wah sama sekali tidak menyangka Mbak dan saya benar-benar seperti masih bertanya-tanya gitu selama di China itu wah ini benar gitu saya dapat juara satu ini benar nggak saya dapat emas gitu. Karena sama sekali saya tuh nggak mungkin berharap ya tapi sama sekali tidak pernah terjangkau sampai ke sana gitu Mbak. Kalau kita boleh tahu juga Mbak Siska apa sih kesulitan yang dirasakan selama pertandingan? Halo Mbak Siska sepertinya jaringannya kurang baik ini kita... Mungkin kesulitan di dalam pertandingan cuma untuk melawan ketakutan diri sendiri sih sebenarnya Mbak. Karena kalau menjelang pertandingan itu kan sebenarnya banyak sekali yang datang menghampiri diri sendiri gitu baik itu dari segi ketakutan mungkin debar-debar mungkin wah gimana ya nanti bertanding gimana ya nanti bisa nggak ya... Apalagi kalau sudah mendengar dari negara-negara mana nih nanti yang menjadi lawan wah disitu semakin mental kita tuh semakin benar-benar diuji banget gitu. Tadi ada rasa takut nggak percaya diri sama diri sendiri padahal Mbak Siska keren banget ya. Keren banget itu ya jadi waktu saya kunjungan ke Pelatnas ini suara saya di hari terakhir latihan kakinya sakit bener ya Siska ya? Bener 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 bener. Jadi pegangin kaki terus gitu itu bener-bener hari terakhir Pelatnas lagi terakhir latihan itu tanggal berapa tuh jadi 2 hari kemudian kita berangkat nah kita udah khawatir nih gimana nih kaki gitu ya. Tapi ternyata si Siska ini ketika bertanding 10 detik lawannya langsung dibanting oh luar biasa kita ikut-ikut bangga ngeliatnya Siska. Keren banget sih Mbak Siska. Aduh tapi kalau kita sebelum ke Mas Padli ini kita mau tau dong Mbak Siska ceritanya sampai akhirnya bisa jadi atlet judo ini sendiri seperti apa sih Mbak? Boleh nggak ceritain awalnya kenapa bisa jadi atlet blind judo? Mungkin awalnya itu sebenernya saya ini hanya seorang terapis kerja di bidang terapis dan sama sekali tidak pernah mengikuti yang namanya pertandingan ataupun masuk di bidang di organisasi kayak olahraga gitu. Tapi pada saat itu di waktu blind judo mulai dibentuk di Indonesia sendiri saya dapat tawaran kira-kira mau nggak nih jadi atlet blind judo gitu. Wah saya berpikir main judo itu kayak apa gitu. Main judo itu seperti apa. Terus ada yang bilang oh judo itu semacam jenis bela diri gitu. Lah saya pikir wah gimana bela diri. Jangankan olahraga bela diri, olahraga yang lain aja saya nggak pernah gitu loh Mbak. Jadi saya nggak langsung terima tawaran itu, nggak langsung terima. Ini yang keren nih ya Mbak Angela, ini yang keren menurut saya juga mungkin untuk semua yang menyaksikan ini bahwa ternyata Mbak Siska pun tidak ada basic di olahraga sebelumnya gitu kan ya. Bahkan Mbak Siska juga nggak tahu blind judo itu apa, judo itu apa gitu ya. Tapi Mbak Siska tidak takut untuk mencoba dan ternyata sekarang menjadi pecah rekor, menjadi pejuang, menjadi perahi medali emas. Wah ini luar biasa ya. Jadi ini untuk semua yang menyaksikan yang kita bisa ambil dari Mbak Siska adalah jangan takut untuk mencoba gitu ya. Keluar dari comfort zone. Keluar dari comfort zone ya. Nah kita mau ke Mas Fadli, pasti Mas Fadli ini juga punya ceritanya sendiri. Mas Fadli menyangka kah bisa pulang membawa medali emas, tapi ada emas perak perunggu juga ya kalau Mas Fadli ya? Gimana dong Mas Fadli? Pada saat ini kali kedua saya mengikuti ASEAN Para Games, yang pertama yaitu di Tuan Rumah 2018. Pada saat itu memang sama seperti yang saya dapatkan kali ini. 2018 juga saya mendapatkan emas perak perunggu. Ketika menjelang ASEAN Para Games Sahangzo 2022 ini, ya saya mempunyai target minimal sama atau bisa lebih bagus. Intinya jangan sampai turun deh mempertahankan dulu. Dan ya Alhamdulillah pada saat ASEAN Para Games kali ini saya bisa konsisten dengan jumlah medali dan perolehan yang sama yaitu emas perak perunggu. Ya minimal nggak turun lah. Dan minimal sudah tercapai targetnya yaitu mempertahankan yang ada. Keren. Ini emang bukan minimal. Merendah nih Mas Fadli ya. Udah dapat emas mah bukan minimal ya. Tapi Mas Fadli kan sudah kali kedua ya ikut ASEAN Para Games. Tahun ini sendiri untuk di ASEAN Para Games 2022, apa sih kesulitannya yang dirasa berbeda gitu? Jelas tantangan semakin berat ya karena waktu pas 2018 itu kita di luar rumah di mana kondisi cuaca, terus lintasan, medannya sudah kita kuasai. Apalagi pada saat di Indonesia itu kelas roadnya di sirkuit sentul di mana pada saat saya balap motor saya sudah familiar dengan sirkuit tersebut. Jadi memang sudah terbiasalah sudah menguasai medan. Tapi di China ini total berbeda dari kondisi cuacanya. Di sana lumayan dingin dan kita bisa menguasai lapangan atau menguasai treknya itu sangat minim sekali ya latihan yang ada. Tapi Alhamdulillah terjawab semua tantangan sama ya seperti Mbak Siska. Jadi menjelang datang kita menginjakan kaki ke airport sana aja kayak sudah nervous ya. Tapi menurut saya nervous setiap kompetisi atau setiap pertandingan itu normal. Bagaimana kita menjadikan nervous itu menjadi semangat bukan malah menjadi ketakutan. Mas Fadli tadi kan saya dengar balap motor ya kan Mbak Enjela. Saya juga dengar katanya Mas Fadli ini dulu balap motor. Boleh nggak diceritain gimana sih sampai akhirnya bisa jadi atlet para cycling ini Mas Fadli? Dulu saya balap motor dari tahun 2002 sampai dengan 2015. Di mana di 2015 itu saya mengalami kecelakaan. Kecelakaan yang saya alami ini termasuk nggak normal lah ya. Biasanya orang kecelakaan itu jatuh pada saat kompetisi kalau saya setelah kompetisi. Jadi ketika saya sudah menjuarai balapan, saya ditabrak pembalap dari Thailand. Dan akhirnya mengalami luka di kaki cukup parah yang mengharuskan diamputasi. Nah, saya harus berdamai dengan diri sendiri karena sudah mengalami amputasi kaki. Dan saya merasa harus dilanjutkan dan tidak tahu sih sebenarnya melanjutkan di bidang apa. Tapi kebetulan ada kesempatan untuk menjadi atlet para cycling pertama. Dan akhirnya saya bisa membela Indonesia dengan cabang orang lagi yang lain dengan menjadi atlet para cycling. Oke, tadi saya dengar Mas Fadli akhirnya berdamai dengan diri sendiri. Mas Fadli sedang berada di posisi yang kita bisa bilang mungkin diingini juga oleh banyak orang. Menjadi pebalap motor, memiliki prestasi begitu ya. Sampai harus maaf akhirnya kehilangan kaki begitu sampai harusnya diamputasi. Tapi bagaimana Mas Fadli bisa berdamai dengan diri sendiri? Kenapa memilih berdamai dengan diri sendiri? Karena mungkin ini banyak juga di Indonesia yang mengalami kondisi serupa. Tapi tidak tahu harus ngapain. Mungkin bisa mendengar Mas Fadli justru jadi termotivasi gitu. Silahkan Mas. Berdamai dengan diri sendiri kan artinya kita ikhlas ya dengan apa yang sudah digariskan Tuhan kepada kita. Dan ya itu sebenarnya ketika kita ikhlas, kita bisa menerima. Dan ketika kita bisa menerima, kita bisa mendapatkan hal-hal positif. Dan kita bisa berpikiran positif juga. Beda cerita kalau kita misalkan tidak menerima, kita tidak ikhlas. Mungkin hanya berkutat di penyesalan, terus meratapi nasib. Dan akhirnya kita tidak bisa mengeksplor, tidak bisa berkembang, tidak bisa mendapatkan dunia baru. Dan ya saya bersyukur ya, hikmahnya adalah pada saat balap motor, saya cuma sampai tingkat Asia. Dan ketika balap sepeda, saya bisa berkompetisi di tingkat dunia. Jadi justru ada rezeki yang lebih besar ya dari sebuah kejadian. Ada hikmahnya gitu ya Mas Fadli ya, yang bisa dipetik gitu. Kalau kita ikhlas tadi kuncinya kalau Mas Fadli. Kalau dari Mbak Angela sendiri sebagai CDM teman-teman nih, pada saat di sana kemarin ada cerita spesial, cerita unik kah sama teman-teman atlet khususnya Mas Fadli ataupun juga Mbak Siska? Apa ya, cerita unik ya. Kalau buat saya pribadi sih, sejak saya ditunjuk sebagai CDM, itu kan sebenarnya beberapa minggu sebelum keberangkatan kan. Jadi saya langsung bolak-balik solo untuk melihat pelatnas gitu ya. Dan berinteraksi gitu dengan para atlet, dengan para pelatih, dengan NPC gitu. Supaya ya sebenarnya kan ingin memaksimalkan tanggung jawab CDM ini kan. Dan lalu mengikuti seluruh prosesnya dari klasifikasi, kualifikasi, sampai pertandingan. Ya yang menjadi kisah, yang menjadi sesuatu yang mengena di hati saya, kan saya melihat gitu proses berlatih tersebut. Dan saat proses berlatih itu kan juga banyak cerita-cerita yang saya dapatkan ya. Seperti kisahnya Mas Fadli ini saya juga ketahui ketika saya kunjungan ke Solo waktu pelatnas gitu. Dan dari backstory yang seperti itu dan melihat kegigihan para atlet ini, dan akhirnya di asian para games itu melihat mereka mengalahkan semua keraguan, keringat dingin mungkin gitu ya. Dan akhirnya bertanding dengan benar-benar sepenuh hati gitu ya. Dengan kecintaan mereka juga terhadap cabang olahraga tersebut gitu. Dan rasa keinginan untuk memberikan yang terbaik gitu untuk merah putih itu menjadi kenangan yang sangat berarti buat saya. Ada medali atau tidak ada medali gitu. Ada medali pun itu menjadi sebuah bonus ya. Bonus ya. Perunggu, perak, emas gitu. Dan pada akhirnya bisa melihat bendera Indonesia gitu dikibarkan. Dan bahkan lagu nasional kita Indonesia Raya dikumandangkan kalau kita mendapatkan juara satu. Bahkan ada satu momen di mana dicatur ya, catur perempuan. Tiga-tiganya itu bendera Indonesia semua gitu. Mas perak, perunggu. Mas perak, perunggu diborong sama Indonesia. Bangganya luar biasa. Ya momen yang wow gitu kan sampai wah nggak bisa berkata-kata lah poinnya gitu. Ya benar kata Mas Fadli, saya melihat para atlet, para juara ini luar biasa sekali. Jadi mereka tidak pasrah terhadap keadaan tetapi mereka ikhlas terhadap situasi, kondisi. Nah kata-kata ikhlas disini kan artinya menerima tetapi juga tetap berjuang gitu. Yang terbaik gitu. Dan akhirnya ya apa yang Tuhan berikan itu yang kita maksimalkan. Betul. Jadi itu benar-benar berharga sekali momen menjadi CDM ini bersama para atlet. Momen berharga padahal waktu diinvokan untuk menjadi CDM itu adalah waktu hanya beberapa minggu sebelum. 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 Itu gimana tuh Mbak rasanya waktu. Ah saya jadi CDM gitu. Atau gimana? Atau langsung oke gitu. Ya jadi sebelumnya kan banyak, kita memang banyak berinteraksi kan dengan Kemenpora. Karena bagaimanapun juga sport tourism itu suatu program yang kita galakan bersama antara Kemenpora dengan Kemenparecraft gitu. Nah lalu dengan diskusi yang panjang dan lebar kita melihat eh ini loh ada ASEAN Paragames gitu. Ini mungkin juga bisa menjadi apa ya wadah untuk kita tidak hanya dari sisi olahraga tapi juga dari sisi pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia. Awalnya hanya sesimpel itu. Begitu. Tetapi begitu saya semakin mendalami, background saya kan bukan olahraga ya. Iya. Saya suka olahraga tapi tidak background olahraga begitu. Semakin mendalami ya menjadi punya arti tersendiri lah buat saya menjadi CDM ini. Oke. Tantangannya terbesar selama menjadi CDM ini apa yang dirasain? Tantangannya adalah ya karena saya bukan background olahraga. Jadi harus paham. Jadi harus memahami gitu. Jadi saya mencoba untuk mempelajari 12 cabur. Riset tuh gitu ya gimana. Ya banyak ngobrol juga karena kan ke pelatnas kan jadi banyak tanya-tanya gitu. Rule of the game itu seperti apa gitu. Kondisi di lapangan terutama nanti ketika pertandingan itu seperti apa. Karena ketika kita tuh atlet tuh kan ada disediakan tempat tinggal gitu di atlet village. Cuma mereka bertanding tuh jauh dari tempat tinggal tersebut. Jadi ada yang 20 menit, 30 menit, 40 menit. Kalau untuk Mas Fadli sendiri tuh 3 jam dari atlet village. Nah akhirnya ada sub atlet village sendiri di sana gitu. Jadi kondisi-kondisi di lapangan ini mencoba untuk memahami dan akhirnya ya kita petakan gitu. Kita buat jalur komunikasi dan struktur yang baik untuk tim pendukung ini. Supaya kalau ada situasi di lapangan yang perlu gerak cepat ya kita bisa atasi gitu. Keren ya baru sekali jadi CDM gitu ya tapi udah kayak paham banget dan bertahun-tahun gitu Mbak Anjela gitu. Dan apa ya kemauan dari Mbak Anjela ini juga luar biasa untuk tahu, untuk riset, untuk turun ke pelatnas, untuk melihat seperti apa. Bahkan dari sisi lain cerita dari para atletnya ini juga gitu kan tadi kita cerita. Nah kalau dari Siska sendiri, Siska sudah bisa mendengar saya lagi Mbak Siska? Iya Mbak. Gimana dengan kehadiran Mbak Anjela ini selama di Hangzhou China membantu Mbak Siska? Ceritain dong. Mungkin terima kasih banyak buat Ibu CDM kami yang udah mendukung dan sudah memberikan kami juga motivasi untuk bisa bertanding dengan baik gitu. Dan seorang ibu mungkin yang menyemangati anaknya begitu Mbak. Jadi mungkin orang tua kami tidak bisa datang, tidak bisa menyemangati. Jadi Ibu Anjela bisa menggantikan untuk menemani dan bersama-sama dengan kami selama di Hangzhou. Hmm luar biasa. Jadi atletnya pun merasakan ya Ibu Anjela katanya seperti Ibu yang membantu kami. Tapi Mbak Siska mungkin kan kita sebagai awam juga pengen tahu ya Mbak Siska. Kita nggak banyak tahu nih soal Asian Paragames dan juga kepada atlet-atlet yang berkebutuhan khusus. Tapi gimana sih, sampai tadi kan Cita lagi cerita terputus ya Mbak Siska. Gimana sih penetapan standar dan juga kriteria disabilitas ini bagi masing-masing cabang olahraga. Ya khususnya kalau di Mbak Siska sendiri di Belaya Judo, itu gimana? Gimana ya? Pada awalnya Mbak Siska join gitu, terus akhirnya kriterianya Mbak Siska ternyata di kelas ini, di sini. Itu gimana sih penetapannya gitu? Oh iya, mungkin kalau di saya kan kemarin mainnya di plus 70 ya Mbak ya? Jadi, kalau di kelas itu sendiri, peluangnya lebih besar. Dan jadi, kalau untuk saya mungkin memang sudah penetapannya di kelas sana gitu. Karena mungkin banyak kesempatan-kesempatan gitu yang bisa didapatkan di kelas tersebut gitu Mbak. Oke. Nah Mbak Siska, kalau untuk target sendiri ke depannya, kalau dari Mbak Siska sendiri apa nih? Setelah Asian Paragames, target ke depannya apa lagi? Mbak Siska, mungkin untuk target ke depan masih banyak lagi ya event-event yang lainnya. Khususnya nanti kita juga masih ada paralimpik. Kalau misalnya nanti saya ikut lagi di Platnas Paralimpik ini, harapan saya sih semoga saya masih bisa memberikan lagi dan lagi yang terbaik aja untuk Indonesia dan untuk NPC Indonesia. Oke. Bisa, harus bisa. Ya pasti kita percaya ya Mbak Siska, kita tunggu lagi aksinya ya. Tapi, amin gitu ya. Kita geser ke Mas Padli. Kalau Mas Padli dengan kehadiran Ibu Angela sendiri sebagai CDM, gimana Mas Padli? Pertama ketemu Bus Game ini ketika kami lagi latihan ya di Velodrome Manahan. Dan memang kondisinya sangat panas. Saya sih salut aja sih dengan kondisi panas-panas mau mendatangi kami. Dan memang pada saat itu ya sepeda ya, sepeda itu pasti olahraganya mayoritas di luar ruangan atau di lapangan terbuka. Kan banyak cabur-cabur yang di indoor, itu mungkin nggak masalah. Tapi, dengan segitu panasnya, mau datang, mau support, mau berlama-lama dengan kami, dan sampai di Hangzhou pun, venue balap sepeda itu jauh tadi disebutkan, sampai 3 jam ya perjalanan. Ya, walaupun sudah selesai, tapi Bu CDM sepatkan datang untuk menyelamatkan dan ya merasa-merasa perjuangan kita tuh benar-benar disupport dan dihargai. Ya, semoga kedepannya bisa terus berkontribusi buat kami, khususnya di NPC. Oh, diajakin lagi nih, Mbak Hejelan next ya. Oke, tapi kalau dari Mas Fadli, ini mungkin pertanyaan yang agak sama-sama Mbak Siska tadi. Ngomongin soal atlet, cabang olahraga, yang menggunakan alat-alat tertentu gitu ya Mas. Misalnya kan ada kursi roda, ataupun juga kaki palsu, dan lain-lain. Nah, ada standarisasi nggak sih Mas untuk alat pendukung kalau Mas Fadli, kalau di paracycling sendiri gimana? Pake apa? Kalau saya di paracycling itu ada tiga kategori ya. Pertama handbag, handbag itu sepeda yang roda tiga, dia menggunakan tangan. Dan itu bukan kelas saya sih. Kalau kelas saya, kelas C, C itu terbagi satu sampai lima. Di mana kelas C1 itu yang dimulai disabilitas berat, dia biasanya banyak alat bantunya, dan banyak penyesuaiannya dari segi sepedanya. Dan saya itu ada di empat. Di empat itu termasuk lumayan ringan, dan paling ringan itu lima yang hampir normal ya. hampir orang normal lainnya. Dan kebetulan saya di C4, dan saya cuma membutuhkan prosesis di kaki, dan semua sepedanya normal. Dan ya, saya senang roda-roda, senang kecepatan. Jadi, dulunya pas balap motor mesinnya punya mesin, kalau sekarang mesinnya ada di kaki sendiri. Dan ya, senang aja sih, bisa terus berkompetisi dengan kecepatan. Oke, baik. Mas Fadli, kalau dari Mas Fadli sendiri, targetnya ke depan apa lagi nih? Insya Allah, memperbaiki posisi lah, karena di sepeda itu lumayan berat ya kalau tingkat dunia. Kita menghadapi Paralympic Paris nanti, 2024. Dan saya sih nggak muluk-muluk memperbaiki posisi yang pada Paralympic Tokyo lalu, saya posisi ke-6. Ya, mudah-mudahan bisa lima besar. Ya, syukur-syukur bisa dapat medali, walaupun sangat berat. Banyak ketika di Asia dan lompat ke dunia itu, lawan orang-orang Eropa memang sangatlah berat. Ya, semaksimal mungkin aja sih, baru-baru persiapannya. Kita yakin Mas Fadli bawa medali untuk Indonesia Paralympic ya, sebentar lagi Paris ya, amin. Ya, semangat pasti untuk Mas Fadli. Nah, tapi kan Mbak Injela dengan prestasi-prestasi dari teman-teman kita, prestasi dari Mbak Siska, dari Mas Fadli, dan para atlet ini, atlet-atlet di Asian Paragames, atau atlet di Indonesia yang memiliki keterbatasan ya, disabilitas gitu. Ini kan pasti juga menginspirasi banyak yang juga penyendang disabilitas lainnya gitu. Gimana sih Mbak bisa kita mengajak teman-teman mungkin yang memiliki keterbatasan, untuk akhirnya bisa berani keluar gitu ya, dari zona nyamannya gitu ya, untuk seperti teman-teman kita bisa jadi atlet gitu. Ya, yang gini, pertama inspirasi banyak dimana-mana. Contohnya adalah para atlet kita ini gitu ya. Cuman memang menurut saya kurang banyak di, apa namanya, di informasikan gitu. Nah, dengan seperti hari ini nih, dengan Mbak Regina juga, saya pikir ini cara yang paling ampuh gitu, untuk kita bisa menyuarakan cerita atau kisah-kisah para atlet ini. Dan semoga bisa menggugah dan menginspirasi kaum disabilitas di Indonesia ini untuk bisa melihat ternyata ada jalur olahraga, untuk kita bisa terus berkreasi, berkarya, dan bahkan bisa mandiri secara ekonomi. Itu kan juga sangat penting gitu. Jadi itu, dan ya senang lah saya bertemu dengan kawan-kawan seperti Siska, seperti Fadli, begini. Tentunya dengan latar belakang yang berbeda-beda, tetapi pada akhirnya mereka bisa keluar ya dari comfort zone itu, bisa terus gigih ikhlas tadi. Dan akhirnya bisa menjadi inspirasi untuk kita semua, enggak hanya untuk kaum difabel menurut saya, untuk seluruh masyarakat, untuk generasi muda pada umumnya, untuk kita memiliki spirit itu gitu. Ya kan, untuk terus berjuang lah, untuk terus berjuang dan akhirnya, dan terus ikhlas. Nah, kalau Mbak Injela kan mungkin tahu ya, sudah menjadi CDM, jadi sudah sedikit banyak tahu lah soal olahraga. Katakanlah sebanyak teman-teman yang, ini banyak yang menonton nih, teman-teman penyandang disabilitas mungkin banyak yang menonton, dan akhirnya, oh iya, saya nih mau, saya bisa. Mereka harus kemana? Ya yang pastinya karena kalau kawan-kawan ini, yang kemarin ikut di ASEAN Paragames ini, tergabung dalam NPC Indonesia. Jadi tentunya kita bisa, kawan-kawan ini bisa melihatlah peluang, karena NPC juga banyak perwakilannya. Seleksinya tuh seperti apa biasanya? Ya mungkin Mas Fadli, Mas Siska yang lebih paham ya, karena ini organisasi sendiri, NPC Indonesia gitu ya. Ada yang ditemukan setahu saya gitu kan, ada juga yang ditawari gitu kan, ada di scouting gitu kan, ada juga yang ketika saya berdiskusi, karena dorongan orang tua gitu kan, mereka mencoba berbagai cabur gitu, dan pada akhirnya ketahuan nih, cocoknya tenis meja gitu kan, atau apa, dan akhirnya dibina oleh NPC Indonesia gitu. Mas Fadli, Mbak Siska, mungkin Mas Fadli dulu deh, gimana sih untuk bisa gabung ke NPC Indonesia, proses seleksi joinnya seperti apa? Jadi NPC ini seperti koni ya, di cabang olahraga, di dunia olahraga. Ada NPC pusat, yaitu yang di Solo, ada NPC provinsi, yang ada di setiap provinsi, dan ada di daerah. Di daerah itu seperti di saya, tempat saya di Bogor ada. Terus, sama sih. Jadi ketika kita mempunyai minat, jadi walaupun disabilitas tersebut, minatnya apa nih? Mungkin punya minat tertentu, bisa datang atau bisa berlatih mandiri, atau bisa menawarkan diri, datang ke daerah tersebut, itu akan lebih ada seleksinya nantinya. Atau dari daerah sendiri, mengadakan seleksi dari semua cabang olahraga juga ada. Atau lebih biasanya nih, banyak yang jadi seperti ini. Dan seperti banyak cabang olahraga kayak bulu tangkis, kayak tenis meja. Jadi pada saat kecilnya sampai remaja, dia sudah mengikuti olahraga tersebut, tapi ada musibah, kecelakaan lah, entah kecelakaan balap motor, kecelakaan bekerja, entah kecelakaan di jalan raya. Jadi mengakibatkan kecacatan atau amputasi apapun, dan dia tinggal melanjutkan itu yang gampang diarahkannya ya. Ya seperti saya, dari balap motor, karena nggak ada cabang balap motor di paralimpik, akhirnya yang mendekati apa? Mendekati sepeda, jadi masih nyambung lah. Jadi ya seperti itu ya. Dan saya salut sama Mbak Siska, karena memang nggak ada dia psikologan. Tapi bisa sampai level ini tuh keren banget. Kita juga salut sama kalian semua, luar biasa. Mungkin terakhir Mas Fadli, boleh apa yang mau disampaikan untuk yang nonton teman-teman para penyandang disabilitas? Semangat seperti apa? Boleh silakan Mas Fadli. Ya, pokoknya jadikan kekurangan kalian membalikkan menjadi kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi jangan malu ketika disabilitas, ayo keluar, ayo berkegiatan semaksimal mungkin, berusaha, percayalah akan ada yang namanya tabur tuai. Jadi ketika kita memaksimalkan potensi yang ada, kita akan bisa mengambil apa yang kita sudah korbankan. Terima kasih Mas Fadli dari Mbak Siska. Gimana apa? Semangat apa yang mau dikasih ke teman-teman? Mungkin sama seperti Mas Fadli, untuk teman-teman disabilitas, mungkin dimanapun berada. Mungkin teman-teman yang lain juga sudah pada dengar ya, yang namanya NPC di daerah masing-masing, kita sudah punya suatu tempat yang mungkin bisa menyalurkan apapun itu kemampuan kita di bidang olahraga. Jadi buat teman-teman mungkin jangan ragu untuk masuk ke sana, dan jangan langsung seperti menyerah, ah apa saya mampu, apa saya bisa. mungkin ya nggak salah kalau kita mencoba gitu. Dan kita semua bisa kok gitu. Jadi teman-teman yang lain yang sudah pada sukses. Nah buat teman-teman yang lain, ya semangat, semangat, semangat. Karena sudah ada teman-teman yang membuktikan gitu kalau kita bisa. Oke, kita bisa. Semangat, semangat. Terima kasih Mbak Siska, Mas Fadli. Tapi kalau dari Mbak Anjela, sebelum saya ke pertanyaan terakhir nih Mbak Anjela, kalau melihat teman-teman ini, teman-teman penyandang disabilitas, atlet-atlet kita para dari atlet ini, support apa sih sebetulnya yang mereka butuhkan? Dari? Dari kita gitu. Yang pastinya, ya nonton. Kita support gitu ya. Mereka bertanding ya. Saya sih sangat berharap, masyarakat Indonesia kita nonton, kita kasih support, kita kasih doa, itu udah sangat berharga sekali buat kita semua gitu. Yang kemarin sedang berjuang di Hangzhou China gitu ya. Mengetahui bahwa ada backup dan support yang luar biasa gitu. Dari tanah air itu akan menjadi penyemangat luar biasa bagi para atlet ini. Dan yang pastinya ketika semakin pertandingan ini atau perjuangan mereka semakin dikenal gitu kan. Semakin dikenal, semakin diapresiasi. Saya yakin ini juga akan semakin mesejahterakan mereka. Jadi kalau kita mau bantu ya, kita harus dukung terus, kita harus tonton. Harus nonton, harus lihat teman-teman kita. Terakhir Mbak Anjela harapannya untuk di Asian Games berikutnya, di Jepang ya? Tidak salah. Seperti apa? Apa masih jadi CDM kira-kira? Keputusan itu bukan di saya. Cuman saya ya berharap yang terbaik lah buat para atlet ini. Saya tahu mereka sudah memberikan lebih dari 100% dan saya berharap siapapun yang mendukung, maksudnya yang terlibat gitu, memberikan lebih daripada 110% juga. Karena mereka sudah memberikan yang terbaik. Baik, terima kasih Mbak Anjela sudah ngobrol sama kita hari ini. Penuh inspirasi juga dari atlet kita hari ini. Mbak Siska, ada juga Mas Fadli, Mbak Anjela juga sudah cerita banyak seperti apa awalnya perjalanannya menjadi CDM sampai kisah-kisah uniknya juga. Dan tentunya buat semua mungkin yang menyaksikan ini teman-teman gitu ya. Jangan menyerah, tadi ya kita sudah banyak sekali belajar dari teman-teman atlet kita gitu. Jangan menyerah, kuncinya adalah ikhlas dan mau mencoba dan berusaha. Terima kasih sudah menyaksikan talks kita hari ini. Saya Regina Valeria. Pamit dulu. Sampai jumpa. Salam CTV. Makasih Mbak Anjela. Makasih. Thank you, thank you. Terima kasih sudah menonton!